Hampir satu bulan, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi pemeriksaan Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK membuka kemungkinan untuk mengkonfrontasi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian tersebut. Dengan dikawal ketat ajudannya, Ketua KPK Firly Bahuri mendatangi Gedung Dewan Pengawas KPK di Rasuna Said, Jakarta Selatan Senin Siang. Tiga jam diperiksa Dewas KPK, Firly Bahuri mengaku dimintai keterangannya seputar pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Anggota Dewan Pengawas KPK menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengkonfrontasi Ketua KPK Firly Bahuri dengan tersangka kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Firly seharusnya menjalani pemeriksaan Dewas KPK pada 27 Oktober lalu, namun dua kali dibatalkan karena adanya kegiatan. Sebelumnya pada 16 November lalu, Firly juga memenuhi kembali panggilan Baris Krim Polri terkait dugaan pemerasan pada Syahrul Yassin Limpo. Kala itu saat keluar Gedung Baris Krim, Firly menghindari awak media, bahkan terus menutupi wajahnya hingga di dalam mobil. Tim Liputan melaporkan.